Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Hari ini gue pengen mengkultur spirulina Jadi gue punya spirulina Udah gue kultur kemarin Cuma baru 2 botol aja Jadi gue pengen mengkultur lebih banyak lagi Dan biasanya gue kemarin pake pupuk ini Mungkin pernah denger pupuk walne Atau pupuk ini F2 gwilat Gue beli pupuk F2 gwilat ini Ini bagus nih Ini pupuk yang lengkap Dimana unsur makronya ada Unsur mikronya ada Tapi harganya lumayan mahal Nah F2 gwilat ini Udah gue pake kemarin Jadi sekarang gue pengen menggunakan pupuk yang lain Bisa apa enggak Nah jadi Jadi gue pengen buat eksperimen Eksperimen gue itu Yang pertama Gue pake pupuk F2 gwilat Yang kedua Gue pake pupuk ini teman-teman Mungkin yang punya aquarium Atau mendalami dunia aquascape Pasti tau Pupuk vertiwan ini ya Pupuk vertiwan Ada vertiwan makro Ada vertiwan mikro Nah Gue mau pake pupuk ini Biarpun kalo dilihat Unsur makro dan mikronya Nggak lengkap Gue pake yang kedua Pake ini ya Teman-teman ya Yang ketiga Gue pake pupuk ini Poknasa Poknasa teman-teman Mungkin kalo di tempat-tempat pertanian ya Ini bisa dilihat Pupuk poknasa ini Ada unsur makronya Ada unsur mikronya Biarpun nggak lengkap ya Yang tadi Yang vertiwan juga nggak lengkap Kalo yang gue lihat Ini lengkap ya teman-teman ya Makanya harganya mahal Nah yang berikutnya Ada pupuk gromor Nah gromor ini Menurut gue Lengkap Salah satu yang paling lengkap Dibanding yang lain-lain tadi Ya kan Nah gue pengen pake pupuk Gromor ini Gue pengen coba Kan kalo kita bisa pake pupuk gromor ini Kan lumayan ya Harganya cuma 40.454 gram Nah kan kalo kita bisa pake gromor ini Lebih enak spirulina kita Jadi gue pengen pake 4 perlakuan itu Dan yang pasti semuanya Spirulina itu bagus Pertumbuhannya di pH Sekitar 9 ke atas ya 9, 10, 11 Pokoknya Spirulina itu bagus di pH yang basah Jadi gue kasih semuanya dengan baking soda Gue kasih baking soda Biar pHnya itu di atas 9, 10, 11 Pokoknya Jadi pHnya basah Jadi gue pake itu Ini yang akan gue lakukan Dan kita lihat Perkembangan setelah seminggu Siapakah yang lebih cepat Dan siapakah yang lebih bagus Kalo sana yang lebih bagus Pake pupuk yang lain bagus kan Buat apa kita beli Pupuk yang mahal-mahal ini Gitu Ya mungkin Ini sih bagus gitu Jelas gitu ya Oke Kita coba ya Dan sebelum gue Mengkultur Ini semuanya gue bersihkan Gue bersihkan pake alkohol Temen-temen ya Lihat disini Jadi gue bersihkan semua pake alkohol Ini gue kasih Biar steril ya Gue gak pengen ada bakteri Ya mungkin ada Tapi kalo bisa sih pengen Jangan ada bakterinya Kalo bisa ini bener-bener Murni Klorela Gitu Eh murni spirulina Sorry temen-temen Nah ini dia Jadi gue kasih alkohol Gue bersihin Ya harapannya Ya gak terlalu banyak kontaminasi Biarpun kalo kita kultur spirulina sih Kayaknya kontaminasinya kemungkinan kecil Karena PH nya itu kan sekitar 9 dan lebih ya Jadi untuk berkembang bakteri lain Itu kemungkinan besar sulit Gitu Karena jarang bakteri bisa berkembang di PH yang basah banget Kayak gitu temen-temen Ya kita coba langsung Oke Gue ini dulu ya Gue bagi-bagi dulu Apa Gue taruh-taruhin dulu semuanya Di botol-botol Nanti Hasilnya kita lihat Oke Di pause dulu Oke Udah di Ya oke Ya lihat temen-temen Jadi pertama gue pengen Mengkondisikan cairan yang ada di dalam sini Itu PH nya basah Kita lihat dulu temen-temen Sini Oke Ini PH nya Masih berapa 8 ya Ini air Gue pake airnya Air ini ya temen-temen ya Pake air Aqua gallon ya Jadi gue gak pake air Kalo bisa sih air osteria Maaf kalo bisa pake aquades Kebetulan gue gak ada aquades Ini gue pake air gallon PH nya sekitar 7,7 ya Hampir basah ya Nah ini gue kasih baking soda dulu temen-temen Karena kan seperti yang gue bilang tadi Si spirulina ini berkembang sangat baik Di PH yang basah Jadi gue taruhin baking soda Nah gue ambil baking soda Gue aduk Sampai berubah PH nya Kita lihat Kalo kurang kasih lagi ya Tadi gue kasihin dikit doang Oke Ya oke Apakah PH nya udah berubah Dari 7,7 Belum berubah banyak temen-temen Lagi deh Tambahin lagi baking sodanya Tambahin lagi baking sodanya Mohon maaf Tadi ada kesalahan teknis ya Jadi Videonya gak sempet ke safe ya Jadi gak apa-apa deh Intinya tadi gue pake Apa namanya Gue pake Apa tadi Pake baking soda Buat membasahkan PH nya ya Jadi supaya PH nya itu sekitar Pokoknya di atas 7 deh 8, 9 dan seterusnya Makin basah makin bagus Katanya sih menurut hasil penelitian PH yang paling bagus itu sekitar 11 Jadi PH yang 11 itu paling bagus buat pertumbuhan si Mikro alga spirulina ini Oke temen-temen Nah Jadi ini gue beri perlakuan seperti ini Ya kan Gue beri perlakuan seperti ini Gue masukin macem-macem tadi ya Jadi seperti yang gue udah jelasin tadi ya Ini dia Yang pertama Jadi ini gue kasih Spirulina Gue udah kasih air nih ya Spirulina Gue kasih F2 Guilat Starter spirulina Plus gue kasih pupuk F2 Guilat Ini yang standar nih Memang udah standar laboratorium Yang berikutnya Gue kasih Apa nih Poknasa Pupuk buatan Indonesia Pupuk buatan Indonesia Pupuk poknasa Yang berikutnya ini Gue kasih F1 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 ini makro Pupuk makro dan pupuk mikro Gue campur ya disini Yang berikutnya gue kasih pupuk gromor Yang dari Amerika tuh Gue kasih pupuk gromor Nah yang di belakang itu F1 Eh sorry F2 guilat juga Jadi ya gitu ya Jadi ini F2 guilat Ini F2 guilat juga Ini Poknasa Ini yang di belakang F1 Makro Dan F1 mikro Ini Pakai gromor Gitu ya Jadi Tapi gue belum membuat Kombinasi dari Gromor Dengan poknasa ya Seharusnya sih Kalau gromor Poknasa itu Makin lengkap Semakin bagus Gitu Ya gue gak buat Karena kebetulan Ini abis botolnya Botolnya pada bocor Ternyata Tapi logikanya Kalau gromor Dicampur sama poknasa Semestinya lebih lengkap Semestinya lebih bagus Gitu ya Oke gitu kira-kira teman-teman Kita tunggu aja Perkembangannya Selama seminggu Ini gue kasih Apa Gue kasih aerator ya Perkembangannya selama seminggu Semoga bagus ya Kelihatan sih disini teman-teman Udah ada ini nih Bintik-bintik Gelembung-gelembung Tadi awalnya kan gak ada Gelembung-gelembung Ya Tadi gue gak dipakein aerator Oh ya gelembung-gelembung Daerah aerator Jangan-jangan Tapi bener sih teman-teman Tadi pun gak pake aerator pun Gue kenain matahari kan Tadi kan Ini udah ada gelembung-gelembungnya Ini kan tanda Kalau fotosintesis terjadi ya Tanda kalau fotosintesis Sudah terjadi Gitu Sedangkan Si alga ini kan Memang berfotosintesis Oke kita lihat Perkembangannya selama seminggu Seperti apa Semoga semakin bagus Ya kan Semoga dengan gromor Itu udah bagus Kalau kita bisa pake gromor Kan enak Kita gak perlu beli F2 Guilard Gitu Oke gitu teman-teman Kita tunggu perkembangannya Saya akan upload lagi Videonya Setelah jadi seminggu Kemudian insya Allah Gitu Gagal ataupun Berhasil Saya akan upload Gitu Kalau yang sana kanan Bukan ya teman-teman ya Yang kanan itu Chlorella semua Ini chlorella Tapi itu Saya gak pake Airator ya Saya kocok-kocok aja Gitu Terus besok paginya Saya kasih cahaya matahari Karena kalau chlorella Kayaknya kena cahaya matahari Bisa tapi Kalau spirulina Disarankan sih Pake lampu aja Yang 25 watt Bagus Ini saya Yang 25 watt Nah ini yang 25 watt Yang di atas Jadi ini yang 25 watt Ini bagus Kalau bisa Jadi saya pake ini Besok paginya Biasanya yang Kalau rela Saya pindahin ke matahari Tapi kalau yang spirulina Enggak Saya tetep Pake cahaya matahari Tidak langsung Oke gitu teman-teman Kita tunggu perkembangan berikutnya Yuk Assalamualaikum